Intro Halo, perkenalkan nama saya Iren, saya kelas 5, saya sekolah di SDK Thomas Aquino Hai, nama saya Hani, kelasnya kelas 5, sekolah saya SDK Thomas Aquino Hai, aku Belinda, aku kelas 6, aku sekolah di SDK Thomas Aquino Selamat menikmati puisi berantai kita Hidupku amatlah sejahtera, bagaimana tidak, si rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas hartanya Kuhabiskan semua uang untuk membeli cabai-cabean Cabai yang segar merupakan salah satu bahan pokok untuk menjadikan pecel yang lezat Kuambil pisau untuk memotong Hatiku, hatiku hancur melihat kasih yang amat kusayang telah bersama orang lain Apa salahku? Hingga dia tega mendengarkanku demi wanita lain Apakah aku harus Memakan harta rakyatku, itu yang profesiku Tak perlu ku susah-susah bekerja keras Hingga ku suruh mereka untuk membayar pajak yang tinggi Lalu aku bersenang-senang Jika ada yang mulai mencium amsiku Ku beri saja mereka dengan pecelku Ku aduk dengan sepenuh hati Agar bumbu dan sayuran teraduk dengan sempurna Ku yakin, semua orang pasti menyukai pecelku Agar pecelku disukai banyak orang Aku menggunakan resep rahasiaku Yaitu kumasukkan sedikit Racun, racun yang mematikan Itulah kau yang sebenarnya Kau sayangi aku dan kau ucapkan janji manismu Kau tak pernah tahu betapa aku larut dalam setiap kata cintamu Setiap ku membayangkan wajahmu Selalu saja aku teringat pada sesuatu Karena kau mirip dengan Uang recehan Aku suka dengan uang recehan Karena dengan uang itu Aku bisa mengasihi mereka-mereka yang beranggap tak berguna Aku juga suka dengan uang dolar Aku bisa gunakan uang itu untuk pergi ke luar negeri sesuka hati Spanyol, Turki, Amerika Serikat, bahkan Paris Aku bisa mengunjungi benua-benua yang aku suka Aku tak suka dengan orang yang suka mengatur-ngatur hidupku Jika ada orang yang mengatur hidupku Aku akan ulek-ulek dengan cobek Ku ulek bumbu dan sayuran hingga menjadi pecel yang lezat Aku tak ingin mengecewakan pelanggan-pelangganku Maka pecel itu ku kenang dalam duka Kau memang amat ku cinta Namun apalah daya kau hanya butir-butir kenangan yang melukai hatiku begitu dalam Aku hanya bisa Membanting tulang Lupakanlah aku tak perlu bekerja keras Bagiku untuk mendapatkan uang sangatlah mudah Dengan menghabi oknum yang menurutku dapat merusak aksiku Ku beri mereka uang receh sadari pesta Jika aku bosan uang itu akanku Ulek sepenuh hati Jika aku melihat orang yang kelaparan Dengan sigap aku buatkan pecel dengan jurus jituku Kemudian aku bagikan pada mereka Hah, lihatlah Para pejabat itu Mereka yang harusnya peduli malah berpura-pura buta dan puli Sedangkan mereka hanya Menangis meratapi kenyataan Karena kau telah menghancurkan hatiku Bagaikan cangkir kaca yang dilempar Dan tertabrak truk hancur menjadi ketungan yang tak berbentuk Sungguh tegang kau Buat untuk shopping Membeli segala barang yang bagus kukenakan Berapapun harganya aku pasti sanggup untuk membelinya Karena aku memiliki harta yang banyak Harta itu Kutambahkan cabai Cabai merah yang makal harganya Tahu apa pemerintah tentang tukang pecel Mereka hanya bisa mengubah harga sama mereka Stok pecelku berkurang Karena harga cabai yang melonjak Akhirnya aku selalu menangis semalaman Mengingat pacar pertama ku pergi bersama lelaki yang punya motor Mengingat keluarga ku yang serba kekurangan Ayah ku baru saja kehilangan pekerjaannya Sedangkan ibuku sekarang menjadi penjual pecel yang setia pada langganannya Berharap punya motor baru Aku ingin bunuh Rakyatku yang malang Teruslah membayar pajak Jika telat Denda pun menggunung Maka kayalah aku Ku harap harimu dapat bahagia Sungguh ku kasihan pada Pecel-pecelku yang malang Akibat melonjaknya pasaran cabai Harga pecel pun ikut meningkat Kasihan pelangganku Tidak dapat menikmati Pecelku yang nikmat lagi Mungkin cabai meningkat Karena pemerintah yang tidak jujur Yang suka memakan uang rakyat Yang mampu hilangkan semua kebahagiaan para Koruptor Sebabnya aku kehilangan cinta Keluarga pun ikut menderita Dasar koruptor Dungu masih ada saja rakyat yang menuntut Berani menuduhku mencuri uang rakyat Ada-ada saja kelakuan yang sok berkelakuan baik Aku tak berani menuntut balik Sebab aku kasihan kepadanya Kepada mereka Kalian juga Aku hanya perlu mencuri cabai tetangga Sesekali aku ambil cabai di belakang rumah tetangga baikku Aku sudah tak punya lagi cara untuk menghidupi kekeluarga ku Aku benci koruptor Aku benci Mantan pacarku Aku sangat mulut kainya Aku suka koruptor Aku benci Sangat benci koruptor Pergilah Mantan pacarku Tunggu lah sampai nanti aku kaya Aku tetap suka padamu Rakyatku yang jelatanan jelita Tetaplah menderita M pony Tuu Kita Tengok 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 Utam Tengok Tengok öd Diam Terima kasih.